Kejapnya untuk satu hari dapat 1 juta Oke Coba dong nyakinin bos Gimana cara mbak? Gimana cara itu? Diakini biar tiap hari Hajiatnya 1 juta Narik Dikit boras Iya lah Kita sama Allah gak tahu-tahu 10 juta gitu Ape badan lo mau ke hidup Karena saya baru merasakan Satu hari Main di mobil Biasanya motor kan 150 Itu dari pagi sampai Kadang tengah malam Kalau di mobil kemarin Sekitar 400 Cuma saya setorak Setorak Ya Baru merasakan beberapa hari lah Tapi dari kerjaannya was Itu sudah ada balasan Dibayar cash Masih mintanya Mintanya 1 juta mas Kata buka Tiap hari 1 juta 1 juta Saya biar dapat Mobil Masih rumah Yang kondisi setelah Yang mas udah praktekin Jadi tiap pagi Ada yang namanya Sedekah subuh Tadi masukin ke grup Nah jadi kita ada yang namanya Sedekah subuh Sedekah subuh itu sebelum Ya sebelum ajan subuh Minimal 100 ribu Minimal Minimal 100 ribu Jadi kalau saldonya kita 100 Sedekahin dah semuanya Jangan sedekah 20 ribu 30 ribu 40 ribu 50 ribu Fullin aja Minimal 100 Kenapa? Karena kita pengen baliknya gede Fullin aja Mulai besok pagi ya Kalau hari ini Kan udah sedekah Full nih Hari ini Nah tinggal Senyum Gitu Nah ini kan kamu makan soto Ada basonya Kucing Ngeong Basonya lo kasih dulu Mekuci gitu Gitu Jadi berbagi Gitu Ada apa aja berbagi Karena pengen ekstrim Kan gak ada orang makan baso Soto yang ada basonya Dagingnya Ada kucing itu dikasih Gak ada kan Nah itu Itu secara ekstrim Lo musuh praktekin Hari ini Besok Besok Nanti pengalaman dari mbaknya Mbaknya Boleh tambahin Kalau saya Ngejalanin Waktu saya Belum ada hasil Saya memang Diawani Bukan cekah Mas Masih lepas Terbagus Gitu Mau menjalankan sesuatu Berharap lebih besar Bukan sesuatu Masih diisi Bukan cekah Hasilannya anak yatim Doa Mas Diakuinin sama anak yatim Terkambung Nah sekarang Tinggal memelihara Memelihara itu tinggal konsisten Konsisten ada Apabila sekarang Kita tanya ke Pak Gak boleh cekan Gak boleh marah Makanya kuncinya Tetap pengaruh sepuluh Gratis Kalau misalnya Yang masih mau Rumah 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 Penghasilannya lebih besar Sama Kita buang upan Kemarin masih buang upan Rp70.000 Dapet Rp70.000 Hari sekuruh Kalau masih sudah berani Rp1.000.000 Rp10.000.000 Rp5.000.000 Datang Rp50.000.000 Minimal diganti Sepuluh air Yang saya Yang aku rasanya Minimal diganti Semuanya Maksimalnya Ya Enggak Sudah Itu Itu Yang Dan Sekarang Kalau masih konsisten Insya Allah Diudahkan Gak pernah Yang ketemu Mas Jadi kita Kalau punya Hajar Jadi kayak Penyataan Hajar Kebesar Berarti Sedukan Kebesar Dan Jangan Punya Rezeki Kebesar Kalau Enggak punya Tidak Tidak Lampak Hutang Kita Minimal Sama Orang Berarti Kita Dinasih Sama Oh Oh Masih Pinjeman Sama Kita Sedekah Yang Udah Aku Ngalak Masih Tapi Masih Seraju Ada Gas Dulu Dengan Yang Ada Konsisten Mas Cerain Komit Komit Kalau Gue Punya Gerit Gue Nggak 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 Itu Komit Tapi Kalau Konsisten Saya Menyelit Gue Kan Saya Ngejalanin Memang Dipikir Ngan Jalan Ngetik Kalau Awalnya Begitu Mas Siap Dulu Akhir Kemarin Oh Akhir Kenapa Ekstrim Sedekah Ekstrim Setuju Tapi Teman-teman Disini Sebagian Kadang Kurang Berani Kan Disini Kita Ada Yang Namanya Sedekah Ekstrim Satu Hajat Satu Sedekah Satu Hijab Dia Mau Berangkat Dihitung Dulu Dihitung Dulu Nanti Pasti Dipanggil Pak Haji Jangan Serauknya Kita Ada Di Laci Udah Bawa Masukin Nggak Apa Kan Cuma Sedekah Ekstrim Paling Berapa Lagi Lanjut Lagi Kalau Enggak Gap Ini Enggak Mau Masuk Inu Dihitung Dulu 10 Ribuan 6 50 Ribuan 5 100 Ribuan 4 Jangan Yang Gereo Soalnya Ini Hasil Luar Biasa Dan Tadi Barusan Dan Alhamdulillah Tadi Baca Di Grup Itu Anak Diterima SMA Di Kampung SMA 1 Padahal Kan Jonas Dia Dari Jakarta Kesana Nggak Berlaku Tuh Karena Di Pelakuan Ekstrim Sama Ibu Kris Tadi Bos Sektor Di Grup Nah Hari Ini Kita Nanti Agak Pending Sebentar Karena Hari Ini Kan Kita Ada Sedekah Ekstrim Jadi Ntar Kita Lanjut Jeber Pakai Dulu Anak Yatim Numpang Karena Dia Luar Biasa Lanjut Bos Motivasi Lagi Jadi Jangan Tenggung Mas Ada Bagus Berjalannya Bagus Step Step Bagus Dan Jawabannya Allah Sudah Tenggung Tempo Yang Pertak Semakin Mas Minta 10 Juta Atau 50 Juta Coba Gas Lagi Sedih Lagi Jangan Sejuta Bos Langsung Aja Di Track 10 Juta Kalau Udah Sejuta Lo Minta Naik Lagi 2 Juta Kata Allah Gue Bersih Ganti File Langsung Karena Gue Minta Ma'allah Bos Gue Nggak Minta Avanza Bos Gue Nggak Minta Innova Gue Nggak Minta Penter Gue Nggak Minta Pajero Gue Langsung Go Track Dodge Journey 3600 CC Karena Di Indonesia Kan Adanya 2400 Jangan Disebut Gue Minta 3,6 Ya Nggak Mungkin Loh C Mungkin Nggak Tahu Di Indonesia Cuma Dua Punya Gue Satu Sama Punya Orang Orang Terkaya Di Indonesia Itu Mobil Gue Pakai Enak Bener Bos Kayak Di Pesawat Makanya Orang Tanya Kalau Gue Turun Lari Mobil Itu Pengusaha Apa Usaha Kan Nge Mobilnya Dos Journey Hitam 3600 CC Alhamdulillah Polisi Mau Privitin Dia Mikir Ada Penang Ya Takut Salah Tangkep Tadi Bisa Digunung Tasi Di Gunung Polisi Polisi Ini Beli Mok Belum Mau Diajak Harus Memang Suami Istri Karena Kalau Kita Sendiri Takutnya Istrinya Papa Kamu Salah Dateng Gitu Kalau Saya Kan Cuma Hanya Dianterin Sama Suami Setiap Itu Bagaimana Kaji Boleh Gak Gak Bapak Gak Sini Satu Lagi Duduk Sini Gak Bapak Ibu Jangan Tunggi Sini Nanti Nanya Yang Yang Bertiga Sini Satu Mana Mik Ini Ini Namanya Ibu Rom Dia Berawal Dari Ngerintis Rias Penganten Tapi Hari Ini Dia Mobilnya Gak Kehitung Dia Punya Sewa Tenda Dia Punya Ini Dia Punya Itu Cerita Awalnya Datengnya Gimana Terus Ilang Dari Peredaran Bubrak Jatuh Dateng Lagi Sekarang Tapi Jangan Liulang Yang Pas Gak Dateng Ini Baru Dateng Lagi Kemarin Saya Gak Dateng Setengah Tahun Setengah Tahun Tapi Nanti Tanya Selama Gak Dateng Apa Yang Dia Dapetin Boleh Ceritain Saya Awalnya Nanti Nanyanya Ke bertiga Saya Awalnya Mempunyai Salon Dan Berhubung Saya Sering Gombelin Sama Customer Saya Kepengen Yang Sama Saya Hajat Ke Anak Yat Mempunyai Tenda Sedangkan Saya Tidak Punya Uang Sedangkan Saya Masih Punya Ketarif Di WRI 10 Juta Tapi Saya Hajat Kepengen Punya Tenda Seperti Orang Orang Yang Bagus Saya Hajat Seperti Itu Hanya Langkah Dua Hari Ada Seorang Manager Bank Dateng Rumah Assalamualaikum Pagi-pagi Saya Juga Nggak Nanti Mau Apa Balik Masalah Masih Waji Ada Apa Mau Waji Soalnya Aku Masih Punya Utan 10 Juta Terus Dia Berang Bu Rumah Masih Mau Duduk Modal Bidah Kemarin Apa Yang Masih Cuma Kayaknya Kemarin Suami Saya Pengen Punya Dan Setelah Itu Saya Bila Waji Cuma Saya Masih Punya Utang Dan Saya Mau Bayarnya Pakai Apa Kalau Ngomong Abil Bagi Yaudah Gini Aja Bu Rumah Ambil Berkasnya Ke BRI Sekarang Saya Pindu Mindu 10 Juta Buat Bayar Utang Bank Setelah Itu Saya Ambil Berkasnya Besok Langsung Bayarin Ke Bank Yang Satunya Langsung Saya Ditransfer Harga 50 Juta Tepuk tangan Luar biasa Tepuk tangan Dua hari Saja Sedangkan Utang Bank Itu Kan Harus Memerlukan Berhari Hari Bahkan Paling Cepat Itu Satu Minggu Pencairannya Saya Dua hari Saja Langsung Cair 50 Juta Setelah Mudah 50 Juta Saya Ke Anak Yatim Lagi Minta Job Biar Dilansarkan Job Usaha Tenda Setelah Saya Dari Anak Yatim Lagi Alhamdulillah Tadinya Hanya Mempunyai 50 Juta Cuman Kan Dipotong 10 Juta Belum Administrasi Bank Dua Juta Setengah Saya Punya Uang Kalau Masalah 30 Cuman Hanya Cuman Besinya Aja Belum Punya Kain Pas Sudah Minta Sama Om Doanya Anak Yanti Dikapurkan Binjok Terus Menerus Hampir Barang Dua Bulan 200 Juta Depok Tangan Luar Biasa Nanti Boleh Ditanya Rahasianya Apa Melakukan Apa Sedekah Sedekah Ekstrimnya Apa Sedekah Konsistennya Apa Gak Apa Ini kan Dari Awal Dari Awal Dari Awal Dari Awal Dari Dari Awal Tersempat Ilang Sekarang 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 Nongol lagi Lanjut Jadi mobil Orangnya Mirip Agak Sehat Agak Cantik Kan Kalau Punya Duit Agak Licin Kemarin Belum Licin Dengakuin Cuman Emang Sempet Kemarin Setengah Tahun Saya Akan Urusin Anak Kurian Satu Di Trisakti Yang Satu Dengar T Trisakti Tuh Bukan Kampusnya Bukan Pelita Bukan Trisakti Yang satu Internasional Indonesia Bagian Desainer Tuh Dengerin tuh Padahal cuman Miras Penganten Alhamdulillah Tepuk tangan Doang Luar biasa Kalau Dia Jalan nih Gak Ada yang Nyangka Kalau Anaknya Kuliah Di Trisakti Dan Sekolah Desain Internasional Gak Nyang 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 Lihat Mukanya Standar Gila Ini Pengobatan Apa Pencerahan Apa Pencerahan Lebih yakin Semua ibu-ibu Sama Bapak-bapak Mas Mas Soalnya Saya Kemarin Tidak Punya Dui Seperak Buat Bair Karyawan Hari Ini Anak Anak Buah Saya Mempulang Berapa Orang Alhamdulillah Ditransfer Uang 7 Duta Semalam Tepuk tangan Luar biasa Ini baru ketemu Saya kemarin Kemis malam Jumat Dengan Layunya Dengan Bahkan Dia dateng Aja Oh iya Dateng Siapa Saya bilang Gitu Saya Aneh Siapa Saya bilang Gitu Siapa Saya Ibu Rom Lah Gue Belum Loading Terai Oh iya Yang dipandang Abis Satu tahun Tidak Ketemu Gak Ketemu Jadi Dia datang Pak Haji Aku mau bayar Karyawan Besok Gak ada Sekarang Ibu sedekain Semua Ibu bawa Ibu sedekain Besok Ibu Kalau ada Uang masuk Lo harus datang Hari minggu pagi Kesini Testimoni Gitu Saya bilang Iya Saya datang Kalau ada Uang masuk Pasti Masuk Karena Gue butuh Lo Tesimoni Gue Kejar Gimana Caranya Harus Diganti Biar Kata Orang Ji Gue mau Ketemu Lo Enggak Ada Gue Mau Lagi Ngejar Karena Bukti Karena Dia Kan Pasti Lama Berapa Tahun Yang Lalu Semenjak Masih Dikandang Seperti Tahunan Berarti Masih Melayu Alhamdulillah Tadi Saya Tidak Setelah Sekarang Saya Punya Rumah Tiga Apa Tiga Rantai Minimal Hampir Satu Tepok Tangan Luar Biasa Jadi Kemarin Datang Dengan Boke Nya Ya Kan Dengar Saksi Kan Saya Minta Uang Sama Suami Saya Buat Bukan Uang Pribadi Saya Saya Nggak Punya Tulis Tidak Tapi Semalam Tapi Bayaran Ada Alhamdulillah 7 juta Buat bayar Karyawan Alhamdulillah Ini dateng Sekarang Saya Nggak Jabri Dari pagi Saya Nggak Dateng Bu Rom Dateng Bu Tesmoni Ngapain Dateng Kita Kejar Pokoknya Bayar 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 Kemarin Malam Sore Saya Buka Salon Hanya Dapat 100 Saya Bilang Ya Allah Kalau Memang Aku Hari Ini Saat Ini Dikasih Retiki Sama Allah Saya Besok Pagi Saya Danteng Sampai Nggak Dua Jam Alhamdulillah Kasih Keaburkan Sama Allah Saya Ditransfer Orang 7 juta Uang DP Buat Alhamdulillah Tepuk tangan dong Sekali lagi Alhamdulillah Ayo Kita yang Semangat Bikin Ini Seruangan Pingsan Ini kan Belum Ada Pingsan 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 Maksudnya Keyakinannya Allah Kuat Bener Keyakinannya Ka Allah Kuat Bener Nggak Bisa Alhamdulillah 200 juta Itu Tepuk tangan dong Luar biasa 200 juta Boleh Tanya jawab Teman-teman Padananya Nanti Dijawab Bertiga Bos Bertiga Biar hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat 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 Mas sama Mbaknya Di depan Saya Terexpirasi Dengan Pak Romlan Saya Ini kan Sudah Pensiunan Umur berapa Bos Umur 50 50 Pensiun Pensiun dini Pesangon Pesangon Sekarang Yang jadi masalah Pagi Sekarang Ini Abis Pesangon Sekarang Abis Jadi Gak Semang Kadang Saya Bagi-bagi Pagi Buat Siapa Sudah 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 Buat Usaha Makanya Saya Terinspirasi Disini Ternyata Yang saya Punya Sekarang Rumah Itu pun Masih Utang Ada Mobil Nah Saya Mau Disitu Ada Tanah Saya Punya Niat Bagaimana Kalau Insya Allah Allah Bangunkan Dan Saya Yakin Insya Allah Ya Itu Tanah Itu Saya Mau Bangun Buat Anak Yatin Tapi Saya Sekarang Belum Punya Kemampuan Makanya Saya Datang Pagi Dengan Transpirasi Dengan Mas Bagaimana Caranya Yang Punya Saya Sekarang Ini Cuma Ada Rumah Itu Masih Mutang Dan Punya Mobil 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 Mutang Nggak Mobil Nggak Udah Itu Pagi Pertanyaannya Hajatnya Apa Saya Mau Punya Seperti Anak Yatim Yang Di RDAE Kandang Kandang B Tanah Lu 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 Berapa Tanah Saya Cuma Yang Saya Tinggal Ini 120 Pak Ji Pengen Bikin Kayak RDAE Kandang B Iya Buat Kandang E Kandang Karena Depan Depan Rumah Saya Ada Tana 450 Meter Meter Ya Saya Terinspirasi Aja Mungkin Dan Itu Mungkin Nama Lama Bos ini kan kalau kita sedekah nih pengobatan RDI kandang B itu seperti piston mobil jadi enggak begini Bu Pak enggak begini tapi begini set jret 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 apa yang lu keluarin nah lo tarik yang lu keluarin set ini langsung lonjok drop nah dari lo punya aset lo punya banda apa yang bos mau sedekahin itulah tukerannya hajatnya tapi enggak boleh disedekahin bon utang ya dong bon utang nggak boleh ada temen-temen ada usil dengan berani nyedekahin bon utang-bon utangnya dipaketin ke kandang B boleh istri nggak boleh disedekahin istri karena kandang udah penuh jadi yang apa yang bos punya saya nggak tahu bos sedekahin dulu kita punya tamu utangnya 1 miliar karena sedekahnya dia nggak ada dia jadi pelayan Tuhan dia kerja di Jakarta dengan gajinya 60 juta dengan hutangnya 1 miliar pulang kerja dia ke kandang bersihin WC-nya kamar mandi anak yatim sampai jam 12 tidur udah tidur di tahajud anak yatim yang makan habis tahajud nggak habis dia ngabisin daripada dibuang saya a subuh dia bersih lagi WC jam 6 dia berangkat lagi kerja di Jakarta jadi manajer pulang begitu aja tiap hari selama 90 hari karena dia nggak ada yang mau disedekahin nggak udah nggak punya apa-apa jadi jadi pelayan Tuhan kerjaannya makannya nggak ngambil di dapur makanan anak yatim yang nggak habis rebutan dia ngabisin sekarang hutangnya lunas gajinya sebulan 115 juta sekarang dia udah sukses udah luar biasa anaknya dua jadi apa yang bos bisa sedekahin saya nggak tahu apa tapi kalau nggak ada ya lu mesti jadi pelayan Tuhan gitu nah pelayan Tuhan adalah bersihin WC-nya anak yatim nyapuin sampahnya anak yatim yang pada dibuangin karena orang tanya deh jangan dibuang sampah sembarangan deh nanti aku nyapunya capek apa jawabnya anak yatim emang lo musim buang emang lo musim nyapu sampah yang gue buang tuh kayak gini buangnya nih gitu tapi doanya manjun karena kalau dia nggak buang sampah kan dia nggak nyapu-nyapu jadi habis makan ciki dibuang sama dia tuh nyapu jadi di megak sabun nungguin aja tapi utangnya lunas setelah udah lunas dia hilang dari kita karena kan udah sibuk dengan tender-tendernya nah sekarang dia datang lagi ke tempat kita karena tendernya terindikasi sama KPK saya bilang selamat datang lagi bos iye bener kata Pak Haji ya udah terkabul baru gue sibuk nggak datang sekarang gue suruh datang lagi jadi teman-teman kalau bisa ke Allah tuh konsisten ke anak yatim pas terkabul ya terus aja gue tolak bala nah bos apa yang mau disedekahin nama si bos saya nggak tahu mobil sih monggo bebas apa aja uang bos yang kecil-kecil boleh bebas tapi kalau bos nggak ada yang dikorbanin pistonnya nggak jalan nggak ada sedekah begini bos duh 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 tuh orang stress bos yang bener adalah trak trak kita sedekahin kita dapat dari Allah sedekahin dapat dari Allah begini itu jawabannya dari saya nah bos ada pertanyaan lagi ya sebelum dijawab sama tiga pembicara ini